Inilah News Flash Yobis edisi 18 Juli 2023 bareng gue Wayan Diananto. Ada 5 berita paling panas dari dunia artis dalam 24 jam terakhir. Kita cek yuk! Selain meminta Sule tak perlu lagi menafkai buah hatinya, Natalie Holster mendadak membahas dugaan perselingkuhan yang pernah mewarnai rumah tangganya dengan Sule. Ia juga menyinggung soal tes DNA yang bikin sakit hati. Sindiran ini disampaikan Natalie Holster lewat akun Instagram terverifikasi 17 Juli 2023. Dia bilang begini, Sudah cukup kemarin kesakitan saya? Sudah cukup saya melakukan apapun untuk dia yang pada akhirnya sia-sia ketika dia selingkuh dan cet-cetan sama wanita lain berikut bukti. Saya melahirkan anak saya pun sampai berpikir ingin tes DNA. Dia ini siapa Kak Natalie? Sebut nama dong. Siti Badriah membeberkan kondisi terkini usai menjalani operasi pengangkatan tumor getah bening di Ketia. Setelah menjalani operasi hampir 1 jam dan dirawat di rumah sakit selama 3 hari, ia diminta rutin kontrol. Dokter menggunakan selang untuk mengeluarkan cairan dari dalam tubuh Siti Badriah. Ini penting untuk meminimalkan peluang tumor tumbuh lagi karena belum semua nanah bisa keluar secara alami. Meski dalam masa pemulihan, Siti Badriah tetap bekerja seperti biasa. Cepat sembuh ya Kak Siti Badriah, semoga pulih 100 persen. Amin. Sidang cerai perdana Randy Yernet dan Lady Nayawan digelar di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat 18 Juli 2023 dengan agenda mediasi. Lady Nayawan berkukuh di muka hakim ingin cerai sementara Randy Yernet berharap masih bisa menyelamatkan rumah tangganya. Kepada jurnalis di Jakarta, Lady Nayawan mengatakan Saya hormati keinginan hakim untuk mediasi, jadi saya sudah bicara juga. Jawaban saya di ruang sidang seperti itu, yakni ingin pisah. Dari awal sudah ada permintaan maaf, tapi maaf saja nggak cukup. Pertanyaanku masih sama sih. Ada yang ngerasa bersalah nggak ya dengan hancurnya rumah tangga Lady Nayawan? Baru 2 bulan berumah tangga, Dela Puspita curhat di akun Instagram terverifikasi soal perlakuan tidak menyenangkan sang suami, yakni Arman Wosi. Arman Wosi diduga mengancam istri dan setiap kali ribu dengan pasangan selalu DM ke media. Unggahan ini telah dihapus Dela Puspita, namun tangkapan layarannya kadung mejeng di sejumlah akun gosip Instagram. Salah satu isi curhatan Dela Puspita adalah Jadi kepo, emang isi DM suami ke media apa sih Mbak Dela? Viral potongan video Rosa seolah cuek terhadap veteran Peto dalam konser di Malaysia baru-baru ini ternyata berbuntut panjang. Manajemen Rosa berencana menyeret pemilih akun TikTok yang dinilai menebar fitnah ke jalur hukum. Lewat pernyataan resmi yang dirilis 17 Juli 2023, manajemen Rosa membidik pemilih akun TikTok tersebut dengan setidaknya 3 pasal. Pertama, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kedua, pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Ketiga, dugaan penyalahgunaan hak cipta dan kekayaan intelektual. Maksud hati pengen dapet pius banyak, apadah ya? Kayaknya tuntutan hukum bakal banyak nih. Sekian News Flash Yobis, gue Wayan Dianato Hempas. Bye!